Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di Youtube channel aku, Zafina Oke guys, di video kali ini aku bakalan nge-review moisturizer yang baru aja launching dari Glad2Glow Yaitu adalah Agne Moisturizer Oke, jadi sebelumnya itu kan aku udah nge-review yang warna ungu ini Ini kalau ini tuh Blueberry Moisturizer gitu Nah kalau yang ini, ekstrak buahnya itu adalah buah kiwi dan di khususin untuk Agne Prawn Skin Dan karena aku Agne Prawn Skin juga, jadi aku tertarik banget untuk cobain ini Dan aku udah cobain, aku bakal review semuanya disini So, buat temen-temen juga yang Agne Prawn khususnya atau yang kepo sama moisturizer ini Keep on watching! Oke, seperti biasa kita bahas dulu dari segi packaging ya guys Nah untuk packagingnya, dia itu sama-sama compact gitu ya Jadi mau yang moisturizer yang dulu ataupun yang baru ini Dia sangat-sangat compact ya, jadi kayak mini gitu Tapi gak terlalu mini dan gak terlalu besar juga Untuk ukuran 30 gram itu menurut aku sih cukup ya untuk moisturizer Jadinya untuk packagingnya juga dia compact gitu Mau dibawa kemana-mana, travel friendly juga gitu Jadi di poch muat, di tas juga pasti banget bakal muat gitu Oke, next kita bahas dari Hero Ingredients-nya Pertama, dia itu punya Salicylic Acid Yang mana fungsinya itu untuk mengontrol minyak barebih dan juga untuk menghilangkan jerawat Yang kedua ada Sucinic Acid Yang fungsinya melawan bakteri jerawat Mengurangi munculnya bekas jerawat seperti PIE dan PIH dan sebagai anti-inflammasi juga Lalu ada Mandelic Acid Fungsinya untuk mencegah jerawat Dan menyamarkan bekas jerawat seperti PIE dan PIH di muka kita Terus juga dia itu ada Trehalose Dimana dia itu fungsinya untuk menjaga ketahanan kelembaban di muka kita Nah, terus dia juga punya kiwi ekstrak guys Yang mana kiwi ekstraknya itu juga ditulis di packaging-nya ini Fungsinya itu untuk meremajakan kulit Membantu meredakan bekas jerawat seperti PIE dan PIH di muka kita Dan juga sebagai oil control Oke, jadi langsung kita pake aja ya guys Jadi di dalamnya itu selalu ada aplikatornya guys Jadi kalau kita nggak mau langsung pake tangan ngambilnya Itu bisa pake si spatula-nya ini Nah, ini udah aku pake kayak sekitar 3 mingguan ya Kalau nggak salah Nih Dan aku biasanya ambilnya pake si spatula-nya ini Terus aku ke tangan yang gini guys Jadi biar lebih higienis aja sih Jadi tangan aku tuh nggak langsung masuk ke dalam si jar-nya gitu Nah, dia kayak gini Dia teksturnya sih gel ya Masih sama kayak moisturizer yang sebelumnya aku review Ini langsung aja kita aplikasiin ke muka aku Tuh, karena dia teksturnya tuh gel Jadi pas diaplikasiin tuh dia langsung melted gitu guys Ini aku emang jujur li Kalau pake moisturizer-nya Glad to Glow tuh aku suka banget Pakainya tuh yang banyak gitu Terus dia itu feel-nya Karena tadi gel teksturnya Jadi langsung melted gitu di kulit Dan juga ini dia tuh meresepnya gampang ya guys Jadi nggak berat juga gitu sih hasilnya Nih, ini tuh nggak lengket sama sekali guys Dan dia tuh jadinya karena dia nggak lengket juga Akhirnya dia tuh kalaupun dipake banyak Nggak bikin muka aku tuh jadi berminyak banget gitu Padahal kulit aku tuh oily guys Dan aku acne prone ya Tapi aku tuh berani banget Kalau pake moist ini tuh pakenya banyak gitu Karena emang seringan itu dan senyaman itu Walaupun dipakenya banyak Jadi itu dia untuk cara pakenya Sekarang kita lanjutin ke reviewnya ya guys Jadi aku tuh udah pake ini sekitar 3 mingguan Dan aku udah ngerasain banget hasilnya Dan ini dia hasilnya Jadi sebelumnya tuh kulit aku tuh sempet di titik yang kering banget Karena aku lagi metode skin cycling guys Jadi memang metode itu tuh bikin banget kulit jadi kering Jadinya aku kayak gini nih kulitnya Bener-bener kayak sampe ngelupas Terutama di area ini nih Di area hidung aku Sampai di t-zone juga Di jidat aku Pokoknya kayak area ini nih Tengah-tengah sini Bahkan sampe ke sini-sini juga Itu tuh kering banget gitu ya Nah terus aku tuh nyobain si Glad to Glow ini untuk si pemulihannya Jadi abis skin cycling aku Dilanjutnya pake si Glad to Glow ini Dan ternyata hasilnya tuh bener-bener works Bukan cuman kulit aku jadi lebih lembab Tapi juga kemerahan aku tuh jadi lebih Memudar Terus juga bekas cirat aku juga jadi lebih memudar Kalian bisa liat sendiri kayak gini Ini tuh bener-bener gak bikin muka aku jadi oily ya guys Tapi malah jadinya tuh memang Apa namanya Glowing aja gitu Tapi gak bikin oily Kalo dipegang itu gak oily dan gak lengket gitu Jadi aku tuh seneng banget pake moisturizer ini Oke itu dia review dari aku Ini singkat banget reviewnya Karena emang kayak aku bingung Harus nge-review gimana lagi Karena gak ada komplain sih dari aku So far dia bagus banget untuk moisturizer Dia bekerja dengan baik sebagai moisturizer Apalagi dia klaimnya acne moisturizer Di aku tuh kerasa banget ya Dia bisa memudarkan bekas cirat aku Dulu tuh bekas cirat aku tuh sebelumnya tuh Lebih banyak dari ini guys Ini tuh udah memudar banget ya Padahal aku cuman pakenya Belum sampe sebulan aku pake Baru beberapa minggu aja Itu udah kerasa banget perubahannya Dan muka aku juga kerasa lebih cerahan sih Yang aku rasain Dan juga Aku ngerasainnya Kalo misalnya pake moisturizer itu Jadi lebih nyaman aja Gak bikin lengket Dan gak berat sama sekali di muka aku Terus yang penting juga Kalo moisturizer itu udah bepom ya guys Dan dia juga gak bikin ketergantungan Jadi aman untuk temen-temen Terus dia aman juga dipake untuk Dua kali sehari Pagi dan malem itu aman banget ya Dipake setelah eksfoliasi juga aman ya guys Terus dia juga mampu Ngatasin berbagai jenis jerawat Mau jerawat hormon Jerawat yang mendem Dia juga bisa Pokoknya diatasin ya Sama si moisturizer ini Dan yang terakhir Dia tuh bisa dipake Dari usia 13 tahun Jadi temen-temen yang Usianya masih 13 tahun nih Bisa banget dipake si Glade to Glow ini Untuk mencegah jerawat ya Atau misalnya untuk Memudarkan bekas jerawat kalian juga Oke itu dia guys review aku Tentang moisturizer-nya Glade to Glow yang baru Yaitu Acne Moisturizer Jadi kesimpulan dari aku adalah Dia worth to buy guys Karena dia harganya juga murah banget Yang cuma 30 ribuan Gak nyampe 40 ribu Jadi dia bener-bener worth it Apalagi kalo kalian lagi punya jerawat Dan bingung nih Pake apa untuk moisturizer yang aman Dan yang enak gitu Di kulit kalian Nih aku saranin cobain ini deh Karena dia super nyaman banget guys Untuk kulit yang berjerawat So jadi kalian coba aja Nanti aku taro linknya Di description box ya guys Oke guys itu dia video aku Untuk kali ini Terima kasih buat kalian yang udah pada nonton Jangan lupa like, comment Dan share ke temen-temen kalian Boleh juga follow Social media aku yang lain Seperti Instagram dan TikTok disini Boleh juga subscribe Ke Youtube channel aku guys Disini Oke nanti kita ketemu lagi Di next video ya guys Bye